bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku dimanapun saudara berada semoga saudaraku semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun baik saudara-saudaraku kita semua sudah menyaksikan terkait sidang ponis hakim terhadap Imam Besar Habib Rujik Syihab kemarin pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan ponis 4 tahun penjara kemudian disitu ya ada sesuatu fenomena yang disampaikan oleh Habib Rujik Syihab kepada para hakim dan ini tentunya kalau dihayati dengan baik oleh para hakim ini harusnya gemetaran kawan disaat Habib Rujik Syihab mengatakan salaman atau sampai ketemu di pengadilan akhirat ulama besar keturunan Rasulullah SAW seluruh umat muslim pasti tahu siapa Nabi Muhammad SAW yaitu tempat seluruh muslim berharap mendapat safaatnya di hari kemudian dan kemarin disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh hampir seluruh dunia menyaksikan keturunan Rasulullah SAW keturunan Rasulullah SAW diponis 4 tahun penjara oleh hakim sehingga ini terjadi prodang kontra di mana-mana diponis 4 tahun karena dianggap berbohong apakah orang yang memberikan ponis ini tidak pernah berbohong bahkan wakil ketua Dewan Pertimbangan Majelis Umum secara terang-terangan juga mengatakan tidak sedikit atau banyak pemimpin yang juga suka berbohong tapi tidak diproses hukum entah yang memberikan ponis ini apakah sudah sesuai dengan kata hatinya hanya dia yang tahu dengan Allah eh kawan semuanya bolehlah diantara kalian membenci cucu Nabi cucu Rasulullah SAW saya mau tanya apa alasan yang mendasari kebencianmu terhadapnya terhadap Habib Rizik Sihab apa dasarnya sehingga kamu bencinya apakah karena Habib Rizik Sihab dianggap anti Pancasila salah kawan apakah kalian anggap imam besar Habib Rizik Sihab anti toleran salah kalian kawan apakah Habib Rizik Sihab kalian anggapnya kurang yang baik ataukah mungkin ahlak kalian yang lebih baik apakah kalian tidak senang kalau Habib Rizik Sihab mengatakan lawan-lawan segala bentuk masyarakat apakah kalian tidak suka jika Habib Rizik Sihab mengatakan tangkap koruptor apakah kalian tidak suka jika Habib Rizik mengingatkan para penguasa pemimpin mengatakan sumber daya alam adalah untuk rakyat Indonesia bukan untuk bangsa asing eh kawan wahai sahabatku perjuangan perjuangan Habib Rizik Sihab bukan untuk pribadi dan keluarganya kawan perjuangan imam besar Habib Rizik Sihab tetap mengikuti ajaran Rasulullah SAW yaitu memperjuangkan umat manusia agar kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat lebih baik hanya itu bagaimana ini kita lebih baik maka Habib Rizik Sihab menyuruh kepada kebaikan apa alasannya ya wahai para pengfitnah tapi kembali lagi kawan di saat Habib Rizik Sihab mengatakan sampai ketemu di pengadilan akhirat itu bagian paham kawan ngeri ngeri mungkin sekarang kita masih bisa bernapas siapapun tidak ada yang tahu satu detik ke depan dua detik ke depan yang jelas jabatan pangkat harta tidak dibawa yang ada adalah mempertanggungjawabkan harta pangkat dan jabatan yang kita pegang saat ini itu yang ada kawan jadi yang menyalahgunakan wewenan yang menyalahgarkan jawab jabatan karena takut kepada manusia ya nikmati aja itu silahkan aja pertanggungjawabkan mas kita hanya bisa saling mengingatkan bukan nakut-nakuti bukan takutlah kepada Allah takutlah takutlah kepada mukanya Allah kita sesama manusia ini hanya bisa saling mengingatkan jadi silahkan nikmati kekuasaan masing-masing yang ada sekarang baik buruknya kalian ya kalian sendirilah nanti nikmati jika kalian yang sekarang menggunakan kekuasaan ya saya ulangi jika kalian-kalian yang sekarang menggunakan kekuasaan untuk menyengsarakan orang-orang maka tunggulah keadilan Allah tidak ada yang abadi kawan tidak ada yang kuasa menjadi Allah ini saja semoga para pemegang kekuasaan mendapat petunjuk dan hidayah yang terbaik dan kepada sahabat-sahabatku para pencinta Imam Besar Habib Lijiksiyah semangat boleh semangat itu mantap tapi jangan sampai bablas kawan jangan sampai karena semangatnya lepas kontrol akhirnya memaki mencaci menghina jangan kawannya karena itu adalah perbuatan tidak baik perbuatan yang dilarang oleh Allah dan juga itu melanggar pelanggaran yang dibuat hukum yang dibuat oleh manusia tentang undang-undang ITE ini saja pesan saya kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh